Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Tabalong mengharapkan peran serta PAMI dalam melestarikan kebudayaan lokal. Seperti yang dijelaskan Kepala Bidang Kebudayaan Mas Duhul Hak Abdi yang menyarankan PAMI Tabalong untuk menciptakan karya musik dangdut yang bernuansa lokal. Selain untuk melestarikan kebudayaan, karya musik dangdut bernuansa lokal juga dipandang memiliki potensi pasar di Tabalong. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan Dinas Pendidikan bersama dengan Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia atau PAMI Tabalong 25 Mei lalu di Expo Center Mabun. Mas Duhul Hak Abdi menjelaskan melalui pertemuan ini pihaknya membuka kesempatan bagi PAMI untuk terus mengembangkan diri dengan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi kami menginginkan Dinas Pendidikan Bidang Kebudayaan ini merangkul semua jenis seni yang bisa dikembangkan di Kabupaten Tabalong ini. Salah satunya adalah musik dangdut yang kami harapkan musik dangdut ini bernuansa lokalitas daerah Kabupaten Tabalong. Menanggapi saran tersebut, Ketua PAMI Tabalong Mayrian Syah mengaku senang atas kesempatan yang diberikan Dinas Pendidikan Tabalong. Menurutnya hal tersebut menjadi kesempatan baginya dalam mengembangkan potensi seniman musik Tabalong. Bisa tidak bulan puasa saja berkegiatan ini, mungkin kalau bisa tiap bulan kami kalau bisa dibantu untuk melaksanaan kegiatan ini juga. Sebelum diskusi, organisasi PAMI Tabalong melakukan pertunjukan dengan memainkan musik religi untuk menghibur masyarakat Tabalong di Pasar Ramadan Expo Center. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan dana untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.